Kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk seluas 99,82 hektare merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan sejak zaman Hindia Belanda. Pada tahun 1995, berdasarkan SK Kementerian Kehutanan, kawasan ditetapkan sebagai taman wisata alam. Pada saat itu, kawasan berupa tambak ilegal dan lahan berkualitas buruk yang terabaikan. Upaya restorasi kawasan konservasi ini diinisiasi dan dilakukan secara mandiri oleh ibu murni dan keluarga besar selama 20 tahun terakhir dan masih berlangsung hingga saat ini. Mau ke sini saja lewat sampah-sampah. Ini boleh dikatakan satu tempat yang tidak sama sekali enggak dijamah lah ya. Dengan pelibatan aktif masyarakat, dunia usaha maupun institusi yang secara sadar melakukan aksi lingkungan berupa penanaman mangrove, saat ini kawasan kembali hijau dan menjadi oase bagi hutan beton di kota Jakarta. Inilah kembalinya ekosistem hutan secara alam yang kita cita-citakan. Kita harus mampu. Dan ditunjukkan di sini oleh kegiatan satu kelompok yang disebut dengan para konservasionis yang membangun hutan mangrove yang disebut dengan kawasan taman wisata alam Angke Kapuk. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kawasan taman wisata Angke Kapuk, ditemukan bahwa jumlah karbon stok mangrove di atas permukaan tanah sebanyak dua kali lebih besar dari hutan tropis daratan. Ini belum dihitung jumlah karbon yang diserap akar dan sedimen di bawahnya. Hadirnya kembali beragam jenis burung dan satwa liar lainnya, merupakan indikasi pulihnya ekosistem di kawasan ini. Hutan mangrove berperan penting sebagai greenbelt penahan intrusi air laut, pengendali banjir, dan pencegah abrasi. Hadirnya burung elang sebagai predator di puncak piramida ekosistem, menunjukkan bahwa ekosistem kembali utuh. Mangrove menyimpan karbon pada batang, daun, maupun di dalam sedimennya yang dikenal sebagai blue carbon. Kualitas air yang berangsur membaik suhu udara yang nyaman di Taman Wisata Alam Angke Kapuk menjadi bukti keberhasilan restorasi kawasan ini. Masyarakat banyak menerima manfaat dengan berkegiatan wisata alam bersama keluarga dan belajar mencintai alamnya. Taman Wisata Alam Angke Kapuk merupakan contoh nyata pengembangan kawasan hutan mangrove yang dapat direplika di sepanjang 81,290 km garis pantai di Indonesia yang merupakan aset bagi bangsa Indonesia dan bumi kita tercinta.